Bersama di Cakra Buwana Bersama di Cakra Buwana Oke Sebelum kita mulai Materi Angka baiknya kita berdoa Terlebih dahulu Berdoa sesuai dengan kepercayaan Agama masing-masing Dimulai Selesai Oke Pertemuan pertama Kita akan membahas Tentang Tugas dan perang Dari operator kamera Atau biasa disebut dengan Juru kamera Oke Pengertian juru kamera atau operator kamera Secara teknis adalah Melakukan perekaman visual Dengan kamera mekanik Ataupun elektronik dalam produksi film Di bawah arahan Pengarah Fotografi Dan Bertanggung jawab Kepadanya Sudara juga bekerja sama Dengan operator kamera Untuk memastikan bahwa Pandangan sutradara Ditangkap oleh film Sebagaimana yang diinginkan Operator kamera adalah kru Dari yang terpilih dalam produksi film Secara langsung Bertanggung jawab Dari apa yang terlihat di layar Tanggung jawab pribadi adalah Menjalankan kamera Atau menghentikannya Sesuai dengan Petunjuk Atau isyarat Dari sutradara Kemudian Mengoperasikan kamera Sesuai dengan Mood cerita Dan efisien Selama produksi Dan menjaga Komposisi frame yang pantas Dalam produksi Menggunakan video Juru kamera Menggunakan headset Atau hands free ya Untuk Dihubungkan dengan Sutradara Juru kamera Juru kamera Bertanggung jawab Kepada Pengarah Fotografi Atas Penning Dan Tilting Dari kamera Dan menjaga Shoot, frame, serta Komposisi yang sudah disyaratkan oleh pengarah Fotografi Dan mempunyai kekuasaan untuk Membatalkan shoot Karena Kesalahan Gerak kamera Fokus Komposisi Atau berbagai gangguan yang tidak diinginkan Benda Dan yang lainnya Pada proyek film Dengan budget yang kecil Peran Operator kamera Biasanya dipegang langsung oleh Pengarah Fotografi Ia berkonsentrasi pada semua hal Yang berhubungan dengan Sinematografi Dengan bantuan beberapa Orang asisten Biasanya Memerlukan seorang Operator kamera Untuk Melakukan pembingkai Gambar Karena pengarah fotografi Berkonsentrasi Penuh terhadap Penataan Cahaya Misalnya Menginstruksikan Operator Dengan Penggunaan Lensa Atau filter yang dibutuhkan Serta Gerak kamera Yang berhubungan dengan Penggunaan Alat-alat bantu lainnya Seperti Doli dan Kren Tugas dan kewajiban Seorang juru kamera Atau operator kamera Pada tahap Persiapan produksi Itu ada tiga Yang pertama Menganalisis mood Dari skenario Video dan konsep Sutradara Dengan melakukan pengarahan Melakukan persiapan Melakukan persiapan Pemeliharaan peralatan kamera Serta Sarana bangun penunjangnya Kemudian yang kedua Melakukan uji coba Secara teknis Atau peralatan Dan bahan baku Yang akan dipergunakan Dalam produksi Misalnya Camcoder Pencahayaan Contoh strobo Contoh lagi Contoh lagi Misalnya Softbox Dan Clip on Atau mikrofon Kemudian Melakukan koordinasi Dengan key grip Sehingga secara teknis Dapat efisien Dan mampu Melaksanakan konsep visual Dan gerakannya Kemudian Masuk ke dalam tahap produksi Melakukan perekaman visual Secara teknis Sesuai arahan Pengarahan fotografi Baik dalam hal komposisi Sudut pengambilan gambar Gerak-gerak kamera Dengan segala perubahannya Kemudian Yang kedua Mengkoordinasikan Awak atau kru kamera Dalam melaksanakan tugasnya Misalnya Untuk yang bagian Side camera Bagian samping Itu mengambil angle-angle khusus Atau Angle close up Ya Dibedakan Dengan menggunakan multi kamera Kemudian Menjaga Dan memelihara peralatan kamera Dalam kondisi baik Dan Siap pakai Nah Ini merupakan hal yang sangat penting ya Karena Dalam kita memelihara sebuah Peralatan kamera Itu tidak sembarangan Dan Harus Tempatkan Tempat khusus Misalnya Laci Yang Bersifat Berbentuk kaca Supaya Tidak ada Debu Dan kemudian Tidak lembang Atau bisa menggunakan dry box Itu yang paling Bagus Solusinya Kemudian Kalian harus memahami Apa itu hak-hak jurur kamera Atau operator kamera Yang pertama Memberikan usulan Bersifat teknis Agar Tercapai Hasil rekaman Yang baik Misalnya Ada Kesalahan Atau typo Pada pengucapan Kalimat Atau kata Kalian harus Berhak Menghentikan Atau Mengkap Atau mempotongnya Dan yang lain sebagainya Kemudian Meminta pengambilan ulang Bila teknis Hasil rekaman sebelumnya Kurang baik Kemudian Operator kamera Berhak Untuk mengingatkan Setelah pengambilan gambar Seperti Pengaturan boom Atau mikrofon Apabila ke dalam Shoot Itu tidak baik Atau tidak dengar Kemudian Fokus yang tidak tajam Misalnya Pengambilan kamera Tiba-tiba Autofokusnya Mengarah kepada yang lain Nah itu Harus digantikan dulu Terlebih dahulu Kemudian Flare pada lensa Gerak kamera Yang kurang halus Atau kurang baik Kemudian Pada produksi film Yang memiliki budget besar Opa atau kamera dapat Melaporkan segala hal Yang menjadi kekurangan Setelah Penyelesaian Melakukan pengambilan Gambar Jadi Tidak mesti ya Sinematografi Jadi Dalam hal fotografi Kalian juga harus Memahami Apa Prosedur-prosedurnya Sampai sini ada pertanyaan Nanti kita akan lanjut Kepada materi berikutnya Yaitu Tentang Fotografi Dan Sinematografi Sampai disini Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Semoga Kata yang sudah saya Ajarkan kalian Dapat bermanfaat Ilahi Taufiq Warhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak 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 Semoga Bapak T情況 Bapak Tidak